Hai perhubungan teteh Assalamualaikum teman balik lagi nih di channel walaupkit di video ini saya akan share cara edit video dengan lagu taratakdung saya buat simple mudah gampang ya tapi sebelum itu bantu subscribe like dan share ke teman-teman kalian ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Arigatuh intro dulu ya Oke disini saya sudah buka aplikasi vn atau blog now seperti biasa kalian buka project baru kalian klik new project disini saya memakai foto seperti biasa juga kalian klik kiri ini dan atur durasinya menjadi 0,2 karena kebanyakan fotonya pakai durasi 0,2 itu kalian masukkan fotonya pertama saya masukkan satu foto dengan durasi 2,5 oke disini saya sudah masukkan fotonya yang background hitam kalian hapus saja nah disini saya ubah fotonya menjadi 2,5 detik oke jika ini sudah selesai kalian masukkan 4 foto 1,2,3,4 oke setelah itu kalian ubah durasinya yang terakhir menjadi 0,4 nah disini jadi formatnya 0,2,3 kali 1 nya 0,4 ya nah sekarang kita masukkan lagi seperti ini 1,2,3,4 nah sama ya guys ya ini 0,2 nya ada 3 yang ini 0,4 oke sekarang kita masukkan 6 foto 6 foto 1,2,3,4,5,6 oke disini sudah masuk 6 foto 1,2,3,4,5,6 untuk yang ketiga dan keempat kelima ini ya guys ya 3,4,5 kalian ubah durasinya menjadi 0,4 dan terakhir menjadi 0,5 oke seperti ini sekarang kalian masukkan kembali fotonya format sama seperti tadi yang 4 foto selama 2 kali ya jadi ada 8 foto saya masukkan saya masukkan 8 foto 1,2,3,4,5,6,7,8 oke disini sudah masuk 8 foto 1,2,3,4,5,6,7,8 seperti yang tadi ya 0,2 nya ada 3 yang keempatnya yang keempatnya 0,4 oke disini juga yang terakhir 0,4 oke mantap setelah itu kalian masukkan 5 foto saya masukkan 5 foto 1,2,3,4,5 saya masuk 5 foto 1,2,3,4,5 yang foto kedua kalian ubah menjadi 0,4 yang ketiga kalian ubah menjadi 0,5 setelah itu menjadi 0,3 dan ini paling panjang kalian ubah durasinya menjadi 2 ya 2 atau 1,9 oke jadi 2 nah setelah ini formatnya hampir sama ya guys ya balik lagi formatnya ke yang 0,2 3 kali dan 0,4 seperti itu ya guys ya nah disini saya tambahkan saja foto-foto 0,4 nah seperti itu kalau ngikutin lagunya di tiktok itu panjang banget ya guys ya 20 detik nah sebenarnya sih formatnya sama balik lagi ke sini nih rumusannya seperti itu jadi kalian nanti balik lagi nih kalau andai kata kalian ingin panjang dari terakhir di 0,4 nanti kalian balik lagi nih ke sini nih yang 0,2 3 kali sama urutannya sampai ke ini yang terakhir yang sebelum 2 detik gitu guys jadi saya ini buatnya pendek hanya 12 detik setelah itu saya masukkan musiknya bagi yang belum punya musiknya kalian download dengan ada di deskripsi secara takdung oke disini musiknya sudah masuk ini saya coba play dan saya edit nanti saya ubah takut kena copyright saya coba play dulu nah seperti itu guys disini saya tambahkan dulu fotonya biar agak panjang saya tambahkan 4 foto ya saya tambahkan 4 foto 1,2,3,4 oke saya tambahkan 4 ini formatnya sama ya 0,2 nya 3 kali dan disini dan disini 0,4 oke setelah itu kalian beri zoom kalian geser kiri sampai ada menemu zoom disini disini saya memakai zoom in nah seperti ini saya apply to all semuanya memakai zoom in nah seperti itu itu kalian beri efek disini saya memakai zoom out ya nah seperti ini zoom out kalian ke apply to all biar semuanya kena nah stop nah seperti itu guys setelah itu kalian masukkan liriknya pertama di awalan kan intronya langsung ngomong nah para runten akang tt disini saya masukkan text saya pakai web oke disini kalian ketik para runten saya buat capital semua para runten akang tt oke disini kalian pilih fontnya fontnya saya memakai marvel dan warnanya saya berhitam kalian beri stroke disini stroke putih size nya kalian lebarin aja sampai full shadow kalian pakai putih juga nah kalian full in aja shadow nya mantap setelah itu kalian klik checklist kalian geser ke atas kalian agak gede nah para runten akang tt mantap nah disini kalian balik kesini geser kesini yang fontnya kalian geser ke belakang sampai yang foto pertama ya geser aja dia juga otomatis saya gedein dulu biar mantap nah disini sudah oke setelah itu kalian beri filter disini saya pakai filter estetik yang otomatis saja presetnya nanti saya setting disini pakai A6 nah seperti itu atau kalian pakai A5 disini saya pakai A5 saja checklist sign a play to all ya play to all nah itu mantap biar ada kesan estetik dan sinematik ya setelah itu kalian export checklist oke gampang guys video dari saya mudah simple keren kece buat kalian semua tapi jangan lupa bantu channel ini biar cepat berkembang dengan subscribe like dan teman-teman share ke teman-teman kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi arigatou selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati